Bismillahirrahmanirrahim Yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ta'in SEI MESJ Kepada Bapak Muhammad Ta'in SEI MESJ Supaya persilahkan Terima kasih Mas Pastian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Yang terhormat Ibu Setin Buji Astuti selaku Wakil Bukan Tiga Sekalipun Pembina Ika Bobi Yang saya hormati Seluruh Penguruh Ika Bobi IAYUM Krakata Yang saya hormati Ibu Adelia Desi Prawestri Ini selaku Pemateri pada Pagi hari ini Dalam Pelatihan Menulis Kemudian Tidak lupa Saya hormati Dan Saya utarkan Banyak terima kasih Kepada Fasilitator Mas Bakian Ini merangkap MC ya Ini terima kasih banyak Kemudian Bu Anim Kemudian Bu Meilana Nah ini selaku Fasilitator Untuk Pelatihan Pelatihan Pada Pagi hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Yurabil Alamin Wassolat Wassana Mu'ala Asraubil Ambiya Iwal Muqsalin Wa'ala Nihim Wa'ashabih Rabbana Taqobal Minna Inna Kaantas Sami'ul Alim Al-Ayah Yang pertama Senantiasa Saya mengajak Bumi saya Dan Seluruh Peserta Pada Pelatihan Pagi hari ini Untuk Senantiasa Mengucapkan Syukur Atas segala Yang telah Diberikan oleh Allah Kepada kita Kemudian Surawata Salam Moga Tercurahkan Kepada Nabi Yuna Muhammad Salam Alhamdulillah Yang pertama Tentu Tadah Pelatihan Ini Sangat Penting Sekali Karena Bagaimanapun Juga Sekarang Sudah Erang Kalau Dalam Istilah Penulisan Karya Ilmiah Ini Sudah Menjadi Sudah Wajib Namanya Mende Kemudian Kita Lihat Di Basis Internasional El Sobier Ini Basis Internasional Yang Diakui Dunia Ini Dua Hal Yang Menjadi Konektivitas Daripada Itu Adalah Satu Adalah Orcit Yang Kedua Adalah Mendele Artinya Kalau Orang Ingin Karga Ilmiahnya Pun Bisa Sampai Pada Tingkat Internasional Dia Harus Mampu Menguasai Di bidang Tentu Satu Kemudian Mampu Di dalam Mengendalikan Dan Memakai Mendele Oleh Karena Itu Kepada Ibu Adelia Terkhusus Saya Utapkan Sekali Lagi Terima Terima kasih Banyak Semoga Nanti Materi Yang Disampaikan Beliau Ini Benar-benar Mampu Seluruh Peserta Ini Gunakan Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Mereka Yang Sekarang Ini Lagi Menempuh Studi Baik S1 S2 Maupun Mereka Yang Sudah Bekerja Sekaligus Bagi Penulis Karya Ilmiah Ini Mampu Memanfaatkan Pelatihan Ini Dengan Sebaik-baiknya Kemudian Menggunakannya Nanti Untuk Kepentingan Dan Dalam Raka Meningkatkan Kualitas Tulisan Yang Telah Dia Sanjikan Untuk Paklik Sekali lagi Saya ucapkan Kepada Para Fasilitator Dan Pakitnya Itu Saja Sambutan Dari Saya Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Pada Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Kami sampaikan Kepada Pak Muhammad Tawain SCI MBC Yang telah Berikan Sambutan Pada Pagi hari ini Acara yang selanjutnya Adalah Sambutan Dan Membuka acara Oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Yain Srakarta Yang akan Disampaikan oleh Ibu Septin Puji Astuti SSIMT BXD Kepada Ibu Septin Puji Astuti SSIMT BXD Saya Persilakan Terima kasih Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Sebelumnya Saya pakai Masker Karena baru Nyampe Tadi ada Kesalahan Saya kira Jam 9.30 Ternyata Jam 8.30 Kalau Terlambat Kayaknya Saya doang Oke Baik Yang terhormat Kepada Pak Kauin Selaku Iqa Bibi Selaku Kecua Iqa Bibi Dan yang terhormat Seperti teman-teman Pengurus Iqa Bibi Yang Sudah 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 Meluangkan Waktu Untuk Melaksanakan Kebiatan Webinar Ini Dan Yang Tersayang Teman-teman Peserta Semuanya Ini Dari Menanggah Ya Saya Dari Malah Sesuai Dan Alhamdulillah Akhirnya Pada Hari ini Kita Bisa Alhamdulillah Bisa Mengajakan Acara Webinar Jadi Sebenarnya Kita Bukar Bukar Jauh Mengajakan Di Seminar Buat Tadi Adik Buat Tadi Adik Juga Buat Teman-teman Alhamdulillah Siapa Tahu Ada yang Membutuhkan Supaya Nanti Informasi Informasi Bisa Dimanfaatkan Oleh Hati Adik Juga Alhamdulillah Juga Masyarakat Semuanya Alhamdulillah Hari ini Terwujud Dengan Tema Utama Adalah Menggunakan Memulis Yang Ini Jadi Bahan Apa Ya Kita Menulis Jadi Bekal Untuk Menulis Sepertinya Udah Tahu Ya Kalau Menulis Itu Kalau Zaman Dulu Kita Buat Manual Ya Kalau Membuat Referensi Terus Kemudian Di Apa Namanya Saya Masih Ingat Kalau Membuat Buku NS Word Itu Di Dasar Komputer Saya Itu Membuat Itu Ada Menggunakan Referensi Dari NS Tapi Sekarang Karena Kebutuhan Dunia Udah Dibas Kebanyakan Orang Menggunakan Sebagai Aplikasi Untuk Menulis Referensi Yaitu Lansawak Mendele Mendele Ini Sangat mudah Digunakan Karena Mengumpulkan Dokumen Alen Dan Pengguna Mendele Sangat Banyak Karena Mendele Ini Gratis Semua Orang Bisa Mengakses Dengan Gratis Berbeda Dengan EndNote Nanti Mungkin Teman-teman Ada yang Kalau Misalkan Melanjut Kiliah Di Langkri Atau Dimana Menggunakan EndNote Kalau EndNote Ini Ya Juga Bagus Juga Cuman Tidak Gratis Tidak Semua Orang Juga Mengakses Orang Tidak Senang Sli 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. alumni dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Septen Budiastuti, SESI MTBHD dan yang saya hormati pula, narasumber kita Ibu Adelia Prawesti SPDM Akun terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah sama-sama hadir pada acara pelatihan aplikasi Mendele pada pagi hari ini tidak lupa, salam-salam kita surahkan kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita selalu nantikan syafaatnya pada akhir nanti tidak, mau ikut acara oke, ini pada pagi hari ini kita akan melakukan pelatihan aplikasi Mendele dengan berbagai kemajuan teknologi yang berkembang pula, teknologi yang mensupport para peneliti pada bidang akademis maka dibuatlah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation and reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial dengan jejaring semacam ini peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian nah saat ini banyak sekali berpunculan perangkat lunak citation and reference manager yang menawarkan berbagai fitur yang memudahkan penulis untuk dosen pemimpin untuk melacak keaslian referensi yang digunakan oleh mahasiswanya salah satu perangkat lunak citation and reference manager yang belakangan ini sangat mencuri perhatian sangat dikenal oleh banyak pihak adalah aplikasi Mendele pada pagi hari ini kita akan berkenalan apa dan bagaimana pengoperasian aplikasi Mendele yang akan dipaparkan oleh narasumber kita Ibu Adelia Prawesti SPDM Akun Ibu Adelia Adelia Desi Prawesti SPDM Akun beliau tempat tanggal lahirnya Sido Anjo 24 Desember 92 kemudian alamatnya Desa Datar RT 4 RW2 Kecamatan Sumbang Banyumas Porwokerto Jawa Tengah dengan nomor telepon yang bisa dihubungi melalui WhatsApp juga 082 262 500 900 email beliau adelia prawesti at gmail.com statusnya sudah menikah kemudian untuk pendidikannya beliau menempuh MI pada tahun 99 sampai 2006 di MI Islamiyah 2 Madiun kemudian tahun 2006 sampai 2008 menempuh sekolah menangkah pertama di SMP 4 Madiun selanjutnya tahun 2008 sampai 2011 menempuh sekolah menengah atas di SMP Negeri 1 Madiun jurusan IPS selanjutnya tahun 2011 sampai 2015 beliau menempuh pendidikan ekonomi bidang keahlian akutasi Universitas 11 Maret Surakarta selanjutnya tahun 2015 sampai 2017 beliau menempuh pendidikan magister ilmu akutasi di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto untuk pengalaman mengajar beliau yang pertama tentor sebaya mata pelajaran biologi SMP 4 Madiun tahun 2008 selanjutnya tenaga pengajar informal bagi sesuatu tingkat SD hingga SMA sejak tahun 2013 mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mahasiswa exchange student di Universitas 11 Maret Surakarta pada leluhaga UPT P2B tahun 2011 praktik pengalaman lapangan di SMK Murni 2 Surakarta jurusan akutansi tenaga pengajar di SMA 1 Muntak Bayulali mata pelajaran akutansi tenaga pengajar di LP3I Purwokerto untuk program studi komputer accounting and business kemudian tenaga pengajar di Universitas terbuka program studi akutasi dan manajemen sejak 2019 sampai sekarang tenaga pengajar di Universitas Permira Perbalingga prode akutasi sejak 2019 sampai 2020 dosen prode akutasi syariah IAI Surakarta sejak 2021 sampai sekarang jadi jejak sejak pengajar beliau itu sangat banyak sekali ya sudah sangat banyak lembaga instansi yang beliau ampuh dalam berbagi umur oke sebelum saya melanjutkan acara selanjutnya mohon untuk saya menyampaikan langkah pelatihan kita bahwa pemaparan oleh Ibu Adelia Prawesri SPDMA akan berlangsung selama 60 menit kemudian akan dilanjutkan dengan sisi tanya jawab selama 20 menit dan kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk menyimak materi dari narasumber dan kemudian melayangkan pertanyaan pada sisi tanya jawab boleh juga melalui piacat oke untuk selanjutnya kita sambut Ibu Adelia Prawesri kita persilahkan untuk memaparkan materi pelatihan Mandela terima kasih Ibu Mailana atas perkenalan yang telah disampaikan ternyata dibacakan semua jadi agak memakan waktu mohon maaf kalau lama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Ketua Ika Febi Bapak Muhammad Toin dan juga para pengurus Ika Febi kemudian Ibu Sepin Puji Astuti selaku Wakil Dekan 3 Febi Iain Surakarta beserta jajarannya dan juga tim fasilitator Ibu Anin Mas Bastian terima kasih sudah difasilitasi untuk membuat acara ini rekan-rekan dosen yang ada di Iain Surakarta serta para mahasiswa yang tentunya bersemangat ikut acara pelatihan ini supaya bisa menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik oke dalam acara pelatihan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi Mendeley karena seperti yang kita tahu aplikasi Mendeley ini aplikasi yang dibuat untuk memudahkan kita dalam membuat citasi di penulisan karya tulis ilmiah oke Bu Adel share screen ya ini share screennya sudah masuk apa belum ya bisa dilihat bisa oke nah kita berangkatnya kan dari mahasiswa mahasiswa itu sebagai salah satu syarat kelulusan dari teman-teman adalah teman-teman diminta untuk membuat skripsi sedangkan skripsi di sini ini merupakan satu karya ilmiah yang tentunya basis datanya itu adalah basis data yang juga harus ilmiah basis data ilmiah itu basis data yang seperti apa tentunya itu adalah basis data yang dapat dipertanggungjawabkan nah kalau misalkan ada teman-teman menulis karya ilmiah dan mengatakan bahwa bakso adalah makanan yang paling enak di dunia itu hanya dikatakan oleh teman-teman saja ketika teman-teman menulis seperti itu artinya penulisan itu terlalu subjektif sementara kalau teman-teman menulis karya ilmiah yang berdasarkan pada referensi seseorang yang dia telah melakukan penelitian menyebar responden melakukan wawancara terhadap banyak orang dan menanyai mereka sebenarnya makanan terenak di dunia itu apa ternyata ternyata menurut hasil penelitian itu dikatakan dapat disimpulkan bahwa bakso adalah makanan yang terenak di dunia nah yang dimaksud karya ilmiah kita harus berdasarkan pada data-data ilmiah adalah kita bisa melakukan citasi terhadap hasil penelitian maupun dari buku karya orang lain yang itu sudah jelas ilmiah nah untuk itu kita disini akan belajar terkait aplikasi Mendeley yaitu aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat citasi karya ilmiah kalau zaman dulu mungkin sebelum dikenal adanya citasi seperti ini ketika kita menulis karya ilmiah kita menulisnya secara manual ya kalau referensi yang digunakan sedikit tapi kalau referensi yang kita gunakan banyak maka kita akan membutuhkan waktu juga untuk menulis referensi tersebut nah dengan adanya Mendeley ini untuk kita membuat citasi kita membuat daftar pustaka itu bisa dilakukan hanya dengan hitungan detik saja untuk itu dalam materi hari ini yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar bagaimana cara menginstall Mendeley kemudian bagaimana cara mengkonekkan dari Mendeley ke Microsoft Word karena pada dasarnya teman-teman sekalian pasti nanti kalau menulis skripsi akan menulisnya di Microsoft Word jadi kita akan mengkonekkan antara Mendeley dengan Microsoft Word kemudian kita juga akan belajar bagaimana mencari artikel ilmiah dan juga menambahkan artikel ilmiah ke dalam Mendeley untuk selanjutnya dapat kita gunakan dalam Microsoft Word untuk kita citasi kemudian bagaimana cara mencitasi artikel ilmiah dan yang terakhir adalah bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis nah ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini oke Bu Adil mau share screen lagi sebentar langkah pertama yang akan kita bahas disini adalah bagaimana cara menginstall Mendeley nah teman-teman bisa langsung praktek kalau teman-teman ada device-nya untuk menginstall Mendeley jadi kita bisa langsung belajar bareng-bareng caranya gimana caranya adalah dengan kita cari dalam kolom tombol search search engine di google dengan kita bisa mengetik Mendeley desktop oke nah ketika kita mengetik search keywordnya dalam Mendeley desktop maka dia akan mengarahkan pada halaman download Mendeley desktop nah ini bisa kita ini bisa kita klik di halaman ini nah ini adalah step pertama untuk kita bisa menginstall aplikasi Mendeley teman-teman bisa sesuaikan dengan device-nya teman-teman apakah teman-teman pakai Windows pakainya Mac OS ataupun pakainya Linux nah kalau biasanya yang teman-teman banyak gunakan kan Windows jadi bisa di klik yang merah ini untuk download Mendeley desktop for Windows kita bisa klik sambil teman-teman bisa praktek ya kalau ada device-nya dan internetnya juga stabil kencang ini bisa kita klik download Mendeley desktop for Windows nah sambil menunggu ini teman-teman bisa sign in untuk mendaftar ke Mendeley dengan cara teman-teman bisa masuk ke akun mendeley.com nah di akun mendeley.com di sini ini karena Bu Adil udah login jadi halaman login Mendeley-nya sudah ada profilnya Bu Adil tapi kalau teman-teman belum login teman-teman bisa nanti klik di atas sini ada kolom untuk create an account create an account di sini karena Mendeley ini adalah aplikasi yang gratis jadi kita tinggal memasukkan informasi saja informasi yang diminta itu berupa email dan juga nanti kita diminta untuk melengkapi beberapa data seperti nama lengkap nah kemudian setelah teman-teman sign in teman-teman create an account di aplikasi Mendeley maka teman-teman bisa cek ke emailnya teman-teman nanti di inbox itu akan ada autorisasi dari Mendeley bahwa teman-teman sudah bikin akun di Mendeley nah nanti kalau sudah seperti itu bisa langsung sign in dan halaman sign in akan muncul seperti ini kemudian kita tadi kan sambil menunggu ya downloadan Mendeley-nya ini selesai kalau downloadan Mendeley sudah selesai maka dia akan muncul seperti ini dan kita bisa klik open untuk kita jalankan untuk kita install aplikasinya nah seperti ini teman-teman tinggal klik yes dan follow instruksi lanjutannya maka nanti aplikasi Mendeley itu akan bisa terinstall di laptopnya teman-teman semuanya oke teman-teman nanti kalau Bu Adil ngomongnya terlalu cepat bisa diberitahu ya nanti Bu Adil agak pelankan karena ini emang speednya kalau ngomong normal segini jadi nanti kalau teman-teman ngerasa terlalu cepat juga bisa tanya ulang ya oh iya dan ini Bu Adil mau disclaimer dulu ya bukan berarti Bu Adil disini sebagai narasumber terus Bu Adil adalah orang yang paling bisa Mendeley enggak tapi Bu Adil disini cuma pengen sharing pengalaman Bu Adil selama ini dalam menggunakan Mendeley dan semoga sharingnya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya oke kita anggap langkah instalasi Mendeley kita sudah selesai nah sehingga nanti akan muncul kalau kita buka aplikasi Mendeley akan muncul seperti ini oke nah ini adalah tampilan dari aplikasi Mendeley setelah kita selesai menginstall aplikasi tersebut yang perlu teman-teman ketahui karena tadi kita yang pertama adalah bagaimana cara menginstall aplikasi Mendeley maka langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengkoneksikan aplikasi Mendeley dengan aplikasi Microsoft Word yang kita gunakan untuk menulis karya tulis ilmiah bagaimana caranya kita supaya bisa konekkan antara Mendeley dengan Word maka kita disini bisa pilih pilih tools kemudian kita klik yang install Microsoft Word plugin karena disini Mendeleynya Bu Adel sudah terkonek dengan Word maka disini tulisannya adalah uninstall tapi kalau teman-teman belum menginstall maka disini nanti akan muncul tulisan install Microsoft Word plugin di klik saja nanti langsung dia muncul tulisan oke yang menandai bahwa Mendeleynya teman-teman sudah terkonek dengan Microsoft Word nah sebenarnya untuk mengecek ini kita udah konek apa belum itu bisa kita lihat di tool sini kalau tulisannya nanti munculnya adalah uninstall Microsoft Word plugin itu artinya Mendeley teman-teman sudah terinstall dengan Microsoft Word tapi kalau tulisannya masih install Microsoft Word plugin berarti itu belum terinstall sehingga harus di klik nah dalam hal ini sudah ada tulisan uninstall berarti Mendeleynya sudah terkonek kita juga bisa mengecek dari Microsoft Word apakah Microsoft Word kita juga sudah terkonek atau belum dengan cara kita buka Microsoft Word ini Microsoft Word kita buka dimana kita bisa buka di halaman menu reference nah di menu reference disini dia nanti kalau Microsoft Word sudah terkonek dengan Mendeley akan muncul satu menu yaitu Mendeley Type-O-Matic nah ini artinya Microsoft Word nya teman-teman sudah terinstall sudah nyambung sama aplikasi Mendeley sehingga nanti bisa digunakan untuk menulis citasi dalam karya tulis ilmiahnya teman-teman oke itu tadi kita sudah belajar tentang instalasi kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mengkonekkan antara Mendeley dengan Microsoft Word nah selanjutnya kita bisa belajar tentang bagaimana cara kita mencari artikel dan juga memasukkan artikel ke dalam Mendeley oke teman-teman ini bisa dibuka di Mendeley nya yang ada di web kita kembali ke halaman Mendeley.com dimana teman-teman tadi sudah login ke sini nah di halaman ini ini kita bisa mencari dan menambahkan artikel kepada library kita yang ada di Mendeley jadi gimana caranya ya seperti biasa karena ini adalah search engine nya Mendeley kita bisa mengetikan keyword kita ke dalam kolom search engine nya nah biasanya Bu Adel kalau mencari kata kunci itu Bu Adel kasih tanda petik jadi untuk kita kan dalam mencari artikel pasti menggunakan kata kunci nah kata kunci spesifik yang kita inginkan itu biasanya Bu Adel kasih tanda petik nah misal disini kita sedang kita sedang mencari artikel tentang economic crisis nah ini kita kasih tanda petik nanti dia akan muncul artikel yang memang benar-benar dia membahas spesifik tentang economic crisis kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa keyword lagi yang berhubungan dengan penelitian kita nah kalau cara menambahkan kita bisa menambahkan kata kunci end jadi kita mau mencari keyword economic crisis dan juga keyword apalagi misal sekarang yang sedang ngetrend adalah tentang covid-19 seperti ini nah karena mungkin penulisan covid-19 antara satu orang dengan orang lainnya itu berbeda ada yang menulis sebagai covid-19 langsung ada yang menulisnya covid-19 nah kalau seperti itu kita bisa tambahkan kata kunci or jadi atau covid-19 atau covid-19 nah jadi nanti hasil pencarian kita nanti dia akan berbicara tentang economic crisis covid-19 atau covid-19 nah kita bisa klik search oke akan muncul artikel-artikel jurnal ini yang dia sebagai basis datanya yang ada di pusatnya Mendeley yang berkisah sama dengan Elphipire disini berdasarkan kata kunci yang kita cari economic crisis and covid-19 itu ditemukan 21 result ada 21 karya ilmiah yang dia membahas tentang hal tersebut nah di bagian yang sebelah kiri disini ini kita bisa mengetahui tahun dibuatnya karya ilmiah tersebut karena biasanya kalau kita menulis karya ilmiah itu kita akan lebih baik menggunakan sumber-sumber yang terkini nah disini kita bisa melakukan screening kita mau sumbernya itu berasal dari tahun berapa nah disini misalnya kita mau screening dua tahun ya ada di tahun 2021 dan di tahun 2020 itu semua karya ilmiahnya berarti bisa kita centang terus selanjutnya dokumen type dokumen tipe dokumen apa yang kita inginkan apakah kita mau mencari jurnal atau mencari yang lainnya kalau kita spesifik mencari jurnal makanya kita bisa centang kolom jurnalnya nah kemudian di bawahnya disini ada spesifik nama jurnal apa yang dia ini membahas terkait ekonomi krisis dan juga covid-19 ini ada nama jurnalnya kalau teman-teman pengen dari semua jurnal ini gak usah dicentang berarti nanti dia akan memunculkan semua jurnal ini terus di bawahnya lagi ada spesifik terkait nama autornya teman-teman pengen dari autor siapa atau pengen dari semuanya kalau pengen dari semuanya berarti tidak perlu dicentang nah kemudian di bawahnya disini ada tipe dokumen yang open access open access itu apa open access itu berarti artinya teman-teman gak perlu otorisasi teman-teman gak perlu login untuk bisa mengakses dokumen tersebut artinya dokumen tersebut bisa teman-teman akses secara gratis nah kalau teman-teman pengen dapetnya yang open access berarti open access disini kita centang nah dari hasil tersebut kita ini mendapatkan 6 result dari yang sudah kita pilih ini tadi yang pertama ada impact on coronavirus disease ini yang pertama nah kalau bagaimana cara kita memasukkan karya ilmiah ini ke dalam library Mendeley kita ini bisa kita klik kalau kita klik yang disebelah kanan disini dia akan muncul informasi terkait jurnal tersebut kalau disini sudah ada informasi terkait penulisnya siapa terus jurnalnya jurnal apa nah di kolomnya sebelah kanan ketika kita klik nanti dia akan memunculkan abstraknya jadi teman-teman bisa membaca disini kira-kira abstrak ini sesuai enggak dengan karya ilmiah yang akan teman-teman tulis kalau misalkan ini adalah abstraknya sesuai bisa teman-teman gunakan sebagai salah satu sumber dari karya ilmiah teman-teman disini kita bisa klik yang add to library kalau kita klik add to library maka dia akan muncul ke dalam halaman mendelay kita coba kita klik view in library ini dia tadi penulisnya adalah hamad eisa sama dawa dia akan muncul di ini library kita yang secara online nah kalau teman-teman ini kan kita baru memasukkan page bagaimana cara kita memasukkan filenya ke dalam aplikasi mendelay teman-teman bisa klik yang view pdf disini kita klik maka dia akan muncul full text dari karya ilmiah tersebut ini full textnya kita bisa klik yang download pdf nah ini adalah jurnalnya yang berkaitan dengan economic crisis dan juga covid-19 cara memasukkannya ke dalam mendelay teman-teman bisa klik logo download disini nah ini bisa teman-teman save ke dalam folder kita save nah kalau sudah kita save kita bisa memasukkan ke dalam aplikasi mendelay sekarang kita buka lagi aplikasi mendelay kita nah aplikasi mendelay ini tampilannya akan seperti ini ini adalah tampilan kosong aplikasi mendelay dimana belum ada artikel-artikel di dalamnya disini ada menu all documents recently added recently reads favorite my publication sama create folder nah biasanya untuk teman-teman mempermudahkan kita kalau melakukan penelitian itu biasanya ada lebih dari satu variable nah teman-teman disini bisa memanfaatkan fitur create folder untuk membuat folder yang berisi jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan sama ini apa itu namanya variablenya teman-teman misal misal tadi kita membuat terkait economic crisis maka kita bisa buat folder terkait economic crisis nah ini bikin foldernya kemudian bagaimana cara kita menambahkan file yang sudah kita download tadi terkait economic crisis ke dalam aplikasi mendelay ini caranya adalah kita disini di atas ada fitur add kita klik yang segitiga disini kemudian ada pilihannya apakah teman-teman mau add files add files itu untuk memasukkan files secara satu persatu ada juga fitur add folder apabila teman-teman sudah men-sortir satu folder itu pengen di-input semua import semua ke aplikasi mendelay berarti kita bisa ke add folder atau nanti teman-teman juga bisa kalau misalkan sumbernya teman-teman itu tidak ada secara online adanya buku secara fisik berarti nanti teman-teman bisa add entry manually nanti kita akan bahas ini yang add entry manually tapi sementara kita akan membahas dulu bagaimana cara memasukkan file yang sudah kita download tadi ke aplikasi mendelay kita pilih pilihan disini menunya yang add file nah add file disini dia akan mengarah ke file yang sudah kita download tadi tadi kita mendownload yang hamad ini atau kita ingin memasukkan semuanya langsung kita pilih semua filenya kemudian kita klik open ini di bawah ada taskbar nya dia sedang berproses nah ketika prosesnya sudah selesai maka file-file itu tadi dapat kita lihat disini di dalam aplikasi mendelay ini kita klik nah ketika kita klik filenya maka di sebelah kanan ini nanti akan muncul identitas dari file tersebut tipenya adalah artikel jurnal judulnya ini penulisnya adalah Widya Stuti et al kemudian dia diterbitkan di jurnal management science letter tahun 2020 volume 10 issue ke 12 dan disini ada abstraknya gimana caranya bu kalau kita mau membaca baca jurnal itu teman-teman bisa double klik di dalam sini di dalam judulnya nah nanti dia akan mengarahkan ke halaman jurnal yang kita bisa membaca baca ini adalah abstraknya di study aims to determine the effect of financial education literacy and behavior nah disini kita juga bisa istilahnya kalau kita jurnal beneran kan biasanya kita coret-coret mana bagian yang penting mana bagian yang nanti bisa kita citasi nah di aplikasi Mendeley teman-teman juga bisa melakukan hal tersebut misalkan disini financial literacy teman-teman ingin menandai paragraf yang pertama ini nanti bakalan teman-teman masukkan ke misal kajian teori kajian pustaka di bab 2 nah kita bisa menandai itu dengan cara kita memblot yang pengen kita tandai kemudian kita bisa klik note nah disini nanti akan muncul note-nya misal teman-teman mau masukkan sebagai rujukan tentang finansial literasi di tinjauan pustaka nah nanti note ini dia akan kesimpan jadi nanti kalau teman-teman buka lagi teman-teman ingat oh iya ini nanti akan kita masukkan ke bab 2 di tinjauan pustaka terus kita selain bisa menandai kita juga bisa memasukkan file tersebut ke dalam Microsoft Word untuk kita citasi nah ini ini misalkan file yang sudah kita citasi tadi ya berarti kita tadi sudah belajar bagaimana mencari dokumen mencari jurnal di dalam aplikasi Mendeley dan bagaimana cara memasukkan ke aplikasi Mendeley nah kemudian bagaimana caranya kalau ternyata misalkan sumber kita itu tidak terdapat secara online tapi sumbernya berupa buku fisik yang kita tidak ada versi online-nya nah teman-teman bisa gunakan fitur yang di add ini tadi yang add entry manually nah add entry manually artinya teman-teman memasukkan citasi ini memasukkan sumbernya ini secara manual nah nanti akan muncul kotak dialog seperti ini dan di kolom type kita bisa memilih apa yang akan kita entry secara manual ini apakah book, book section apakah generik atau jurnal artikel disini banyak pilihannya bisa masukkan newspaper juga television broadcast ada tesis dari hasil penelitian orang lain working paper disini coba kita masukkan adalah buku ya nah jadi type-nya kita pilih yang buku dan di kolom title kita bisa tuliskan dari judul bukunya misalkan judul bukunya adalah intermediate accounting nah ini judul bukunya kita tuliskan terus di kolom authors kita bisa tuliskan siapa nama penulisnya dan disini dia muncul petunjuk untuk menuliskan last name-nya dulu baru first name-nya jadi misal penulisnya adalah Adelia Desi Prawestri maka disini bisa kita tuliskan dulu nama belakangnya Prawestri koma Adelia Desi nah kemudian bukunya diterbitkan tahun berapa misal diterbitkan di tahun 2021 berapa halaman bukunya bisa kita isi sesuai dengan buku yang dipunya teman-teman misal ada 200 halaman nah sebagai penulisan sitasi daftar pustaka yang terpenting selain kita menuliskan judul buku nama penulis dan tahun kita juga harus menuliskan sipi atau kota tempat buku tersebut diterbitkan misalnya kotanya adalah Surakarta kemudian edisinya kalau masih edisi satu gak usah kita isi tapi kalau misal sudah edisi kedua atau ketiga bisa kita isi edisinya second edition kemudian publisher penerbitnya disini penting juga untuk mengisikan penerbit karena nanti dalam penulisan daftar pustaka rangkaiannya itu ada rangkaian nama penerbitnya juga misal diterbitkan oleh Salemba 4 oke ini informasi umum yang bisa kita masukkan dalam kita meng-entry buku secara manual kalau sudah seperti ini bisa kita klik save nah akan muncul ini buku yang baru saja kita entry secara manual nah bu disini kok ada logo pdfnya sedangkan buku yang baru kita entry kenapa tidak ada logo pdfnya ini artinya apa kalau misalkan ada logo pdf itu artinya yang kita input disini karya ilmiahnya itu ada filenya jadi filenya bisa kita buka bisa kita akses bisa kita coret-coret tadi sedangkan kalau disini tidak ada logo pdfnya ini artinya disini kita hanya memasukkan citasinya saja tanpa kita memasukkan bukunya secara fisik atau secara ebooknya jadi ini tidak ada filenya jadi ketika kita klik nanti dia juga tidak akan muncul filenya tapi kalau ada logo pdfnya maka dia ada filenya oke itu tadi bagaimana cara kita mencari literatur reviewnya dan juga kita memasukkan karya ilmiah itu jurnal-jurnalnya ke dalam aplikasi mandeling nah selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk memasukkan citasi tersebut dalam penulisan karya ilmiah kita ini nah bu Adel sudah siapkan satu tulisan yang di kolom titik-titik ini nanti akan kita isi dengan citasi yang berasal dari Mendeley nah cara kita memasukkan citasinya seperti apa cara memasukkan citasinya adalah kita arahkan kursor kita ke tempat di mana citasi itu pengen teman-teman tulis misalnya kita mau arahkan ke sini ya maka kursornya bisa kita arahkan ke sini kemudian di kolom pilihan atas ini kita bisa klik yang reference referensi nah ketika kita klik referensi maka nanti akan muncul Mendeley side-o-matic nah disini kita bisa pilih pilihan yang insert citation kita klik nanti dia akan muncul dialog book seperti ini kalau teman-teman sudah apal oh ya yang mau saya kutip tadi namanya siapa ya bisa langsung teman-teman cari di kolom yang hidup ini tapi kalau misalkan teman-teman lupa teman-teman pengen buka lagi Mendeley-nya teman-teman bisa klik go to Mendeley nah go to Mendeley ini teman-teman akan kembali lagi ke halaman Mendeley-nya tadi misal kita ingin mencitasi dari tulisannya Stouper and Walter di tahun 2017 ini maka bagaimana cara kita mencitasinya cara mencitasinya bukan di double click karena kalau double click nanti yang muncul adalah filenya akan kita buka kalau kita double click akan muncul filenya tapi cara mencitasi adalah kita klik sumbernya yang akan kita citasi dan di atas ini ada pilihan site nah di pilihan site ini kita klik nanti dia akan muncul ke citasi yang ada di Microsoft Word itu tadi coba kita akan mencitasi punyanya Stouper dan juga Walter di tahun 2017 maka kita klik biru-birunya ini berada di Stouper kemudian kita klik site nah otomatis dia akan muncul ini Stouper and Walter 2017 jadi teman-teman gak perlu menulis secara manual Stouper and Walter 2017 gak perlu tinggal kita konekkan aja ke Mendeley dan kita pilih kita mau pilih yang mana tuh kemudian lagi ini mau kita tambahkan lagi citasinya berarti kita klik insert citation kemudian go to Mendeley misal dari Widia Stuti ini kemudian caranya sama kita klik yang site nah ini dia akan muncul Widia Stuti et al 2020 ada lagi kita masukkan lagi misal kita mau masukkan ke sini di kalimat terakhir sama kursornya kita arahkan ke sini kemudian kita klik yang insert citation go to Mendeley misal dari Simab kita site lagi nah akan muncul seperti ini nah ini kalau kita mensitasi yang dia itu citasinya berada di akhir kalimat di akhir kalimat berarti kan formatnya adalah dengan tanda kurung nama belakang dan juga tahun gimana kalau kita mau mensitasi yang posisi citasinya tuh ada di tengah-tengah kalimat misalnya di sini setelah angka pembuatan keputusan keuangan misal kita mau mensitasi di sini caranya gimana sama saja insert citation go to Mendeley kemudian kita pilih yang akan kita citasi kita klik site dia akan muncul seperti ini tapi kalau kita menulisnya masih di tengah-tengah kalimat itu biasanya kita edit kita bisa edit ini nah kalau kita mengedit maka di sini akan muncul kotak dialog untuk keep manual edit atau undo manual edit kalau keep manual edit berarti teman-teman pengen benar-benar mengganti kita sesuaikan dengan penulisan kita tapi kalau undo manual edit maka dia akan kembali seperti formatnya yang dari Mendeley nah kita di sini pengen mengganti maka di sini kita bisa klik yang keep manual edit di sini misal kita tambahkan kata menurut prowess 3 nah yang dikurung biasanya hanya yang angka tahunnya saja nah ini bisa kita edit tetap ya tapi tetap ini masuknya juga lewat Mendeley kita tidak menuliskan secara manual cuma yang kita manualkan adalah kalau misalkan teman-teman pengen melakukan penyesuaian terhadap penulisan citasi itu oke lagi satu lagi ya kita citasikan misal kita mau citasi di sebelah sini kursor kita arahkan ke sini kemudian kita klik insert citation go to Mendeley kita pilih kemudian artikelnya kemudian kita klik yang side nah dia akan muncul seperti ini nah ini adalah bagaimana cara memasukkan citasi secara otomatis dari Mendeley ke dalam tulisan kita ke dalam karya ilmiah kita ini caranya seperti ini jadi sangat mudah teman-teman tinggal mencari jurnalnya mencari karya ilmiahnya kita masukkan ke Mendeley kemudian dari Mendeley kalau teman-teman pengen mencitas pengen mengutip tinggal ada sudah ada pilihan dari reference di insert citation dari Mendeley ini teman-teman tidak perlu mengetik secara manual tinggal kita klik-klik aja jadi dalam penulisan karya ilmiah teman-teman juga akan lebih menghemat waktu nah yang tidak kalah menghemat waktu lagi adalah tentang bagaimana cara kita menulis daftar pustaka nih misal kita mau membuat daftar pustaka kalau selama ini teman-teman membuat daftar pustaka dengan mengetik secara manual ketik dulu nama belakang koma nama depan ketik tahun ketik judul ketik penerbit kota terbit nah itu kan membutuhkan waktu nah disini di dalam aplikasi Mendeley kita bisa menambahkan daftar pustakanya ini secara otomatis hanya dalam hitungan detik saja caranya gimana yang penting teman-teman sudah memasukkan citasi yang pengen teman-teman tulis di daftar pustaka ke dalam tulisannya teman-teman disini tadi ini tadi kita sudah punya beberapa citasi yang kita masukkan sehingga kita bisa membuat daftar pustakanya nih daftar pustaka caranya gimana sama kita masuk lagi ke menu reference kita masuk kita masuk ke menu reference disini kemudian kalau tadi kita ini untuk menginsert citasi kita pakainya insert citation kalau kita mau menambahkan daftar pustaka maka kita akan pilih disini menu yang insert bibliography bibliography itu adalah bahasa inggrisnya dari daftar pustaka jadi kita bisa klik langsung insert bibliography kita klik insert bibliography maka secara otomatis daftar pustaka yang sudah kita gunakan dalam citasi di tulisan kita yang di atas tadi langsung muncul ke dalam kolom daftar pustaka dan teman-teman tinggal melakukan penyesuaian aja kalau misalkan ini daftar pustakanya belum sesuai sama penulisannya tinggal disesuaikan seperti ini nah jadi kita membuat daftar pustaka ini gak perlu ngetik lama apalagi kalau teman-teman daftar pustakanya banyak itu butuh waktu banget untuk mengetik tapi kalau dengan aplikasi Mendeley yang penting kita sudah memasukkannya ke aplikasi dan kita gunakan di dalam tulisan kita maka ketika kita klik insert bibliography nanti dia akan muncul daftar pustakanya yang kita gunakan apa saja dan dengan aplikasi Mendeley ini juga ini akan mempermudah teman-teman kalau teman-teman masukkannya secara manual akan ada kemungkinan dimana daftar pustaka itu terlewat teman-teman terlewat belum menulis daftar pustaka itu tapi kalau dengan aplikasi ini sudah pasti otomatis dia akan masuk dan disini juga di aplikasi ini kita gak perlu mengurutkan lagi daftar pustakanya menurut abjad karena dia sudah mengurutkan dari abjad secara otomatis seperti itu itu adalah materi-materi yang kita bahas terkait dengan Mendeley kalau ada yang mau ditanyakan saya kembalikan ke moderator untuk kita bisa diskusi bareng-bareng terima kasih ibu ada untuk pemaparannya terkait cara yang selamat Mendeley konek-konek MS Word untuk bagaimana mencari kemungkinan masih tasikannya ilmiah buat daftar pustaka semoga ilmu yang baru ya buat kita semua monggo para peserta saya persilahkan untuk bertanya kepada narasumber kita kita batasi tiga penanya dulu monggo saya mau sebutkan nama monggo yang mau bertanya ini ada di chat di chat ini sudah ada beberapa yang ingin bertanya dari Rizky mau tanya bedanya penggunaan Mendeley Mendeley dengan menu reference di Word oke jadi kalau menu reference di Word itu kan Mbak Rizky terima kasih atas pertanyaannya kalau menu reference di Word itu adalah bawaan dari Microsoft Word kalau yang di Mendeley ini karena Mendeley ini dia bekerja sama dengan Elphapire jadi jurnal-jurnal yang ada di sana karya-karya ilmiah yang ada di sana itu karya ilmiah yang dia itu merupakan publikasi secara internasional jadi ketika teman-teman mencitasi dari situ otomatis karya ilmiah teman-teman itu sudah one step ahead sudah satu step lebih baik karena teman-teman sumbernya adalah dari sumber-sumber terpercaya dari jurnal-jurnal internasional nah ini ada juga sedikit saran dari Bu Adele untuk teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi kalau bisa teman-teman perbanyak sumber dari jurnal internasional kenapa karena jurnal internasional itu jurnalnya otomatis dia akan ditulis dengan bahasa internasional bahasa Inggris nah ketika teman-teman mencitasi dari situ otomatis yang teman-teman citasi itu kualitasnya sudah bukan main lagi jadi sudah kualitas yang baik kemudian ketika teman-teman mencitasi dari tulisan bahasa Inggris tersebut ketika teman-teman masukkan ke karya ilmiah teman-teman maka teman-teman akan menggunakan bahasa Indonesia jadi yang disitasi bahasa Inggris tapi teman-teman menuliskan ke dalam bahasa Indonesia nah ketika ada hal yang seperti itu itu akan menurunkan tingkat plagiasi teman-teman karena dengan adanya perubahan bahasa itu otomatis akan menurunkan tingkat plagiasi sehingga nanti kalau dicek dari aplikasi turnitin untuk plagiasinya teman-teman berapa itu nanti teman-teman plagiasinya akan kecil kenapa karena yang disitasi itu bahasa yang teman-teman tulis sehingga dia itu masuknya ke tingkat plagiasi yang sangat rendah tapi kalau kita mencitasinya dari jurnal bahasa Indonesia dan teman-teman tidak me-fara-frasa kalimat dari jurnal itu bisa-bisa nanti tingkat plagiarismenya tinggi gitu oke ada yang mau ditanyakan lagi iya bu ada ini untuk nanya kedua namanya Mbak Kotimatun apakah daftar pustaka bila sudah ditambahkan tapi di perjalanan ada tambahan bisa ditambahkan oke jadi terima kasih Mbak Kotimatun Naima atas pertanyaannya jadi di aplikasi Mendeley ini kalau nanti teman-teman dalam perjalanan akan ada daftar pustaka baru yang akan ditambahkan teman-teman bisa menambahkannya kalau teman-teman bingung gimana caranya bisa teman-teman hapus daftar pustaka yang sebelumnya karena kita untuk menambahkan daftar pustaka hanya butuh waktu sekitar mungkin 3 detik aja hapus daftar pustaka yang awal kita masuk ke menu reference kita masuk lagi ke menu insert bibliografi maka dia akan terupdate daftar pustakanya menjadi daftar pustaka yang terbaru karena kita untuk menambahkan menulis kembali daftar pustaka itu kan gak butuh effort yang besar ya jadi dengan kita menghapus dan menginsert ulang itu adil rasa bukan sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan jadi teman-teman kalau dalam penulisan pasti ada penambahan daftar pustaka silahkan ditambahkan karena nanti akan bisa kita update gitu baik lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mbak Desi bagaimana jika sumber yang kita gunakan dari website misalkan dari website IDX oke dari BEI ya terima kasih Mbak Desi pertanyaannya jadi kalau kita ingin menambahkan sumber yang dari website tadi kita bisa memasukkan ke menu yang add add file secara manual yang tadi ada yang sudah kita pelajari terkait bagaimana cara menambahkan buku nah kalau di kolom yang buku tadi di type filenya itu ada berbagai macam salah satunya adalah bisa kita masukkan dari website kita tinggal memasukkan disitu informasi terkait website apa yang kita akses kapan kita mengaksesnya kita bisa memasukkan daftar pustaka secara manual seperti gimana caranya tadi kita memasukkan daftar pustaka buku secara manual jadi bisa banget untuk website kita tambahkan sebagai salah satu referensi kita dalam menulis karya ilmiah melalui aplikasi Mendeley ada lagi ya ini dari Mbak Hesti bagaimana cara mengupdate daftar pustaka ketika kita menambah citasi dan apakah kita dapat mengubah format penulisan daftar pustakanya oke terima kasih Mbak Hesti untuk pertanyaan yang pertama sepertinya sama ya tadi sama pertanyaan yang sudah ditanyakan di atas cara mengupdate daftar pustaka kita bisa mengupdate dengan insert bibliografi kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana caranya kita mengubah format penulisan daftar pustakanya jadi kalau di Mendeley tadi ada beberapa pilihan untuk kita dalam menuliskan pilihan daftar pustakanya ini coba Bu Adil screen share lagi ya nah ini ini adalah format penulisan citasi dan juga daftar pustaka yang biasa digunakan menggunakan format apa tapi kalau teman-teman punya format lainnya kita juga bisa mengubah format ini caranya gimana kita klik di menu reference di menu reference disini di dalam kolom Mendeley side-o-matic disini ada style-nya disini ada style-nya nah disini yang biasa digunakan ini adalah apa American Psychological Association yang 7th edition tapi kalau teman-teman punya referensi yang penulisannya harus berbeda menggunakan referensi apa itu bisa kita pilih disini sudah ada pilihannya di aplikasi Mendeley misal kita menggunakan cite them right Harvard edition kita tinggal klik ini maka dia akan berubah ini kalau Harvard edition cite them right jadi dia akan rata sini semua bisa juga teman-teman ganti stylenya misalkan teman-teman pengen menggunakan Cicago manual 17th edition nah ini dia formatnya akan berubah juga di daftar pustakanya akan berubah dia akan lebih lengkap ada DOI-nya juga misal kita mau ganti lagi ke format EAAA ini nah dia daftar pustakanya akan berubah seperti ini menurut sama style yang sesuai sama karya ilmiah yang teman-teman pengen tulis jadi kita kalau untuk mengganti stylenya ada di pilihan sini teman-teman bisa memilih style yang mana aja yang sesuai dengan ketentuan karya ilmiah yang sedang teman-teman kuat seperti itu untuk siapa tadi yang menanya Mbak Desi eh siapa Mbak Hefti oke terima kasih ada lagi dari Mbak Bila Wahyu ketika saya mau download aplikasi Mendele di bisnis saya terkadang keluar-keluar sendiri itu bagaimana oke mungkin kalau seperti itu bukan ini ya bukan spesialisasinya Bu Adil karena itu berkaitan dengan teknologi tapi mungkin coba dikomunikasikan sama teman-temannya yang memang ahli di bidang teknologi apakah PC-nya itu support dengan versi Mendeley yang digunakan jadi kalau kita pengen tahu sebenarnya PC kita itu menggunakan Mendeley yang versi berapa itu kita bisa cek di aplikasi Mendeley-nya Bu Adil saya harus klik lagi ya kita kembali lagi ke Mendeley desktop nah disini untuk kita tahu sebenarnya aplikasi kita itu pakai Mendeley yang versi berapa apakah PC kita support dengan aplikasi pada versi tersebut atau enggak kita bisa cek di ini di fitur health kemudian kita pilih yang check for update kemudian kita klik yang check now nah disini nanti akan muncul kotak dialog dimana you are using the latest version of Mendeley desktop versi 1.19.8 jadi ini adalah versi yang terbaru dari Mendeley yang kita gunakan saat ini di dalam aplikasi ini gitu jadi kalau misalkan PC-nya sering keluar-keluar sendiri ketika dilakukan install Mendeley-nya mungkin bisa dikomunikasikan apakah PC-nya support atau tidak dengan aplikasi pada versi tersebut seperti itu untuk Mbak Bela Wahyu untuk penulisan footnote dengan Mendeley oke untuk penulisan Ahmad Mahmudi oke Bu Adil juga belum pernah nulis footnote di Mendeley tapi kita coba ya kita lihat gimana sih cara menulis footnote kalau di Mendeley ini misalkan file kita di reference di sini di sebelah kiri ada insert footnote kita bisa klik nah akan muncul di halaman bawah seperti biasa footnote ada di bawah kemudian mungkin kita bisa klik yang insert citation dari siapa kita bisa klik go to Mendeley dan kita type kok gak muncul ya ini Bu Adil belum pernah pakai kalau yang insert citation pakai yang footnote ini apa ini harus ditulis secara manual atau gimana untuk mas siapa tadi yang tanya Ahmad Mahmudi mohon maaf ya jadi Bu Adil belum bisa menjawab gimana kalau kita citasinya itu pakai tipe yang footnote yang ada ditulis di bawah nanti Bu Adil akan cari tahu dulu kalau misalkan nanti sudah ketemu jawabannya nanti bisa Bu Adil PCI tadi di awal Bu Meilana sudah menyebutkan nomor HPnya Bu Adil bisa mungkin dicatat nanti jadi kita bisa sharing-sharing lagi lebih lanjut terkait gimana cara penulisan footnote kalau dia itu menulis citasi kalau dia menggunakan footnote itu ya Mas Ahmad Mahmudi iya Bu terima kasih oke ada lagi di jawab di chat iya Bu terima kasih apakah ada peserta lagi boleh minta di share lagi nomornya ya boleh silahkan kalau yang mau dicatat nomornya Bu Adil bisa kontak di whatsapp di nomor 0822 62 500 900 Bu Adil tulis di kolom Bu Adil tulis di kolom komentar ya 0822 62 500 900 bisa kita keep in touch via whatsapp atau bisa juga di social medianya Bu Adil ketika aja namanya Bu Adil nanti akan muncul sosmednya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut sharing-sharing lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi Mendeley dalam penulisan karya ilmiah seperti itu mungkin ada lagi ada lagi yang bertanya dari Bu Isti Lama kalau tanya kalau referensi dari buku bagaimana cara meng-input di Mendeley oke udah coba jelaskan lagi ya di share screen bagaimana cara kita meng-input buku yang dia tidak ada bentuk soft filenya tidak ada e-booknya maka kita bisa meng-input secara manual kita masuk lagi ke aplikasi Mendeley kemudian kita pilih pilihan yang Add Add Entry Manually nah disini di type-nya kita seperti biasa bisa ketikan buku dan kita tuliskan judul bukunya Authors-nya kita isi dengan nama Authors-nya agak mutus-mutus Bu Adil cek, cek halo cek, cek suara Bu Adil masih bisa kedengeran ya, sudah oke masih kita bisa input lagi ya nah ini adalah cara meng-input buku secara manual kita bisa pilih menu yang Add Entry Manually kita bisa menuliskan buku itu secara manual sehingga bisa kita gunakan sebagai penulisan sebagai salah satu sumber dalam penulisan karya ilmiah kita seperti itu nomernya Bu Adil sudah Bu Adil share di kolom chat jadi kalau teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan lagi untuk disampaikan nanti bisa di-shave kemudian kita bisa diskusi bareng kita bisa sharing-sharing bareng terkait lebih lanjut terkait gimana sih penggunaan Mendeley dalam penulisan karya ilmiah teman-teman terutama dalam menuliskan skripsi terima kasih pemamparan materinya buat adilnya promesi SPD MA pun para peserta Mendeley pada siang hari ini tiba-tiba kita di pengujung acara terima kasih atas partisipasinya dan bersamanya dalam mengikuti pelatihan aplikasi Mendeley ini semoga ilmu yang diperlukan oleh Bu Adil bisa menambah kewawasan kita menambah pengetahuan kita dan memudahkan kita dalam penelitian selanjutnya di kedepan keempatannya amin Bu Adil juga mau minta maaf kalau mungkin dalam penyampaian ada yang kurang maksimal ada pertanyaan dari Mas Ahmad Mahmudi tadi yang belum terjawab nanti akan Bu Adil cari lebih lanjut terima kasih teman-teman semua sudah berpartisipasi di sini ya juga kasih juga Bu Adil ya atas ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya bila disurang lebihnya kami mohon pasti atas 10 partisipasi kita akhirnya acara kita pada siang hari ini dengan wajah Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati